Kemudian begini kan sekarang cuaca kemarau pak Sebetulnya perlakuan apa sih yang kita berikan Sampai tanamannya saya lihat ini subur sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa kembali dalam video kali ini Saya doakan kepada teman-teman semua agar selalu sehat dan Dilancarkan selalu aktifitasnya sehari-hari Amin ya Rabbil Alamin Teman-teman hari ini kita kembali berkunjung di salah satu kebun petani Di Kelurahan Poyak, Kecamatan Rumah Tengah, Kabupaten Bumbana Dan beliau ini sedang menanam timun Saat ini walaupun kondisinya cuaca kemarau Yang memang kondisi tanah kita tahu bersama cukup kering Tapi beliau masih berkebun, masih aktif Dengan segala upaya tentunya sampai hari ini kita bisa melihat Kebunnya cukup subur Dan timunnya ini sudah mulai pada buah Baik teman-teman kita Sore ini bisa berbincang-bincang dengan pemilik kebunnya Ini beliau sedang melihat tanamannya ini Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Dengan Pak siapa ini? Pak Nurdin Pak Nurdin ya Ini timunnya sudah berapa lama ini usianya ini? Lebih satu bulan Lebih satu bulan ya Kemudian begini kan sekarang cuaca kemarau Pak Sebetulnya perlakuan apa sih yang kita berikan? Sampai tanamannya saya lihat ini subur sekali Ya perlakuannya sederhana saja Bisa terutama untuk menjaga kelembapan tanah Kita bisa gunakan penutup tanah Bisa gunakan jerami padi Untuk menjaga kelembapannya Kebetulan sekarang lagi kemarau Kita gunakan jerami padi yang semacam ini Oh begitu ya Ini keuntungannya apa Pak? Ini dari jerami padi ini? Keuntungan jerami padi ini Dia bisa menjaga kelembapan tanah Oh artinya ketika disiram dia cukup bertahan ya lembabnya Jadi tanaman juga cukup lama dia basah Iya ya betul Kemudian pupuk yang lain diberikan Tidak ada yang spesial barangkali atau ada yang lain Untuk pupuknya sementara saya cuma gunakan kohe kambing Nah ini Kohe kambing Untuk pupuk dasarnya saja Untuk sementara untuk sentuhan kimia belum Oh belum ada ya Iya Oke Jadi sekarang Sudah mulai pada buah ya Iya Sudah mulai Ini sudah mulai besar-besar buahnya ini Oh iya Kemudian saya lihat ini Pak ada yang Botol ini apa ini yang digantung ini? Ini rencana untuk pembuatan PSB PSB itu semacam pupuk juga ya? Iya pupuk Pupuk PSB itu Ini pupuk Fotosintetik bakterial Bahan-bahannya apa saja itu di dalam satu botol seperti ini? Untuk bahannya bisa gunakan telur Pitsin Dengan campuran air Air dari kolam ikan Kolam ikan leleh Yang bagusnya Tapi ini akan berubah menjadi warna merah Sementara ini masih dalam proses Oh begitu Iya Ini butuh berapa hari Pak bisa jadi PSB ini? Biasanya sekitar dua mingguan Kalau untuk ini masih sekitar lima harian Oh begitu Jadi kemudian setelah jadi langsung digunakan kepada tanaman ya? Iya Itu teman-teman tadi ada sedikit informasi dari petaninya Yang pertama salah satu yang dia tunjukkan tadi adalah Penggunaan mulsa Dia gunakan yang alami yaitu dari jerami padi Dan menurut beliau Itu lebih Kelembu pantana lebih bertahan Karena jerami padi kita tahu bersama Itu Menyerap air Sehingga Membuat kelembapan tanah lebih lama Baik teman-teman Sampai ketemu di Video selanjutnya Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Terima kasih Sampai ketemu di